Halo guys kembali lagi di channel ini tentunya di nsn.tcd Oke di video kali ini saya akan mereview OpenWRT serta injek dari Hai router ini ya guys ya ini router TP-Link MR3420 versi 5 ya jadi ini TP-Link nya versi 5 disini saya tambahkan xroot ya menggunakan SSD karena kebetulan saya tidak punya flash disk kemudian saya konekkan ke sana ya guys ya untuk Wi-Fi nya nah untuk modemnya ini ini saya aktifkan hotspot dari modemnya Oke sekarang kita pindah ke sana ya ke laptopnya ini saya aja dah dulu guys Nah oke guys kita sekarang langsung ke screen record ya di sini saya record pakai handphone dan juga screen record di laptop Nah di sini kita akan akses IP nya ya 192.100.1 kemudian enter Nah di sini sebelumnya saya sudah login jadi saya coba logcode dulu nah seperti ini ya Nah saya pakai Alkanet untuk frameware nya yang udah mod di SD card ya tapi di sini saya pakai SSD kemudian kita akan login untuk passwordnya root passwordnya root kemudian kita klik login nah ini untuk power by Alkanet kemudian ini temanya tema argon ya nah di sini bisa dilihat untuk sistem hostname nya MR3420 versi 5 kemudian modelnya TP-Link MR3420 versi 5 ya dan untuk arsitektur nya ini MediaTek MT628 AN ya untuk versi frameware nya itu Lucy 21.02.1 karnel versi 5 Karnel versi 5 oke di sini untuk ininya memorinya nah kemudian disini saya akan kasih lihat untuk menu sistem itu seperti ini ya guys ya disini ada firewall road, system lock, carnel process kemudian di system disini teman teman bisa lihat sendiri ada argon config ya untuk merubah temanya ini, tema yang argon ini kayak wallpapernya kemudian disini saya akan kasih lihat untuk mount point saya menggunakan hard disk ya, ini ya, SD card nah, sorry SSD ya disini saya mount point menggunakan SSD nah kemudian untuk software kita coba lihat disini disini ya, jadi tersisa 297.1 MB kemudian di menu service disini ada 3 ya, 3 untuk injeknya, itu paswall kemudian shadow shock R++ kemudian extreme GUI nah disini saya menggunakan shadow shock di menu network ini ada interface wireless switch disini teman teman bisa lihat kemudian kita coba lihat di menu interface nah kemudian di wireless jadi ini agak sedikit lama ya untuk loadingnya karena mungkin memorinya juga ya guys ya ini kita bisa refresh aja atau kita klik ini sorry interface ini untuk wirelessnya ya kita tadi mau lihat wirelessnya masih loading nah ini untuk yang wirelessnya ya guys ya jadi ini karena dia lama ngeloadingnya jadi ini muncul seperti ini guys tapi ini bisa ya saya pakai koneksi Huawei jadi disini untuk kartunya saya konekkan disini saya pasang di modem ini ya oke kemudian disini kita coba lihat untuk di service shadow shocknya kita coba lihat di shadow shocknya ya bisa kebuka atau tidak nah ini untuk di shadow shocknya guys jadi settingannya seperti ini untuk yang di shadow shock kemudian disini ada server node kemudian kita lihat statusnya coba ya kita lihat status ini untuk interface belum kebuka coba lihat di status ini masih loading nah ini ya untuk interface sudah terbuka disini terkoneksi di W1 ya WLAN 0 karena saya pakai wireless untuk menghubungkan modemnya nah disini untuk shadow shock statusnya global client running kemudian DNS nya sudah running juga kita coba untuk google connectivity nah ini bisa ya guys ya jadi bisa connect connect ke internet nah ini untuk pengetesan koneksi sudah oke kemudian kita coba untuk buka youtube apakah bisa nah oke disini untuk browsing bisa ya namun disini emang agak loading nah jadi yang pasti ini bisa ya guys ya jadi disini saya pakai alkanet 3420 ya untuk wifi nya ini oke kemudian disini ini ini bisa ya kita coba buka satu apa ya kita coba buka susah juga ya mau ngetes coba NSN nah disini coba ini ya nah ini untuk review review dan juga ini ya tutorial kayak ini untuk hotspot nya bisa on terus kita coba apakah bisa nah ini guys oke ini bisa ya kemudian coba kita tes speed nya kira-kira dapat berapa untuk speed nya kita coba tes nah jadi lumayan ya untuk speed nya jadi disini untuk modem tidak tercolok di ini ya tidak tercolok di router nya karena kebetulan router nya hanya punya satu slot USB jadi sebenarnya saya punya USB hub tapi saya tidak pakai jadi modem nya langsung saya tembak ya di wireless nya ini langsung saya tembak dan konekkan ke modem nya menggunakan wireless nya seperti itu jadi tidak perlu colok modem ya guys nah jadi mungkin teman-teman ada yang punya TP-Link seperti ini yang versi 5 bisa dicoba untuk buat seperti ini dan perlu untuk tambahan SD card kalau menggunakan SD card berarti pakai card rider nah disini saya menggunakan SSD ya oke guys ini ya kelihatan saya menggunakan saya konekkan modem nya menggunakan ini ya wireless nah ini ya ini untuk nama nah ini untuk nama ininya ya untuk nama SSID Alkanet 3420 sama ya dengan yang saya koneksikan disini Alkanet 3420 kemudian untuk SSID nya yang modem itu Huawei 2008 ya sini juga ada baca ya Huawei 2008 jadi modem nya saya konekkan kesini guys gitu kemudian saya jalankan tunnel nya menggunakan shadow shock R++ gitu nah disini teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk tes koneksinya oke dan disini untuk tes koneksinya juga oke ya jadi tidak ada problem disini untuk speed test juga ya lumayan ya untuk speed test lumayan segini dapet dan ini misalkan perbandingan dengan STB ya masih mending STB ya guys ya karena STB itu storage nya lumayan ya dibanding dengan TP link ini nah ini saya buatkan review nya apabila teman-teman ada yang punya teman-teman bisa manfaatkan seperti ini untuk TP link nya oke mungkin itu aja apabila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share komen dan subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya oke see you next video guys